Brip2Kristi dikabarkan telah ditangkap setelah 3 bulan menjadi buronang. Beredar kabar, kabarnya Brip2Kristi dari pekerjaannya lantaran sempat terlibat cekcok dengan sang suami. Terkait isu tersebut, sang suami Brip2Rinaldi memberikan penjelasan. Nama Brip2Kristi diketahui viral pasca dikabarkan mangkir dari tugas atau desersi dari Polres Tamanado sejak 21 November 2021. Kemudian, Polda Sulut menetapkan Brip2Kristi sebagai DPO pada Januari 2022. Brip2Kristi pun berhasil ditangkap pada 7 Februari 2022 di sebuah hotel mewah di Jakarta. Menurut sang suami, Brip2Kristi sedang menenangkan diri. Namun, menenangkan diri tersebut bukan karena keduanya terlibat percekcokan rumah tangga. Rinaldi membantah adanya masalah keluarga yang menjadi latar belakang Brip2Kristi kabur. Yang menjelaskan, Brip2Kristi kabur diduga memiliki tekanan pekerjaan. Menurutnya, sang istri itu memang tak biasa mendapat tekanan pekerjaan. Rinaldi juga membantah adanya isu pisaranjang dengan Brip2Kristi. Bahkan menurut Brip2Rinaldi, pernikahannya yang sudah berjalan dengan Brip2Kristi makin harmonis. Kini, Brip2Kristi telah berada di Polda Sulut untuk diperiksa. Nah, kalau untuk kehidupan suami istri mungkin selama ini gimana? Apakah ada pisaranjang atau seperti apa? Kalau kehidupan selama sehari-hari tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena pisaranjang juga masih kur-kur. Itu kalau untuk pernikahan sudah lama ya? Pernikahan sudah mau jalan 5 tahun. Oh, 5 tahun. Sudah berapa? Sudah punya 2 anak. Oh, 2 anak. Oke. Ini usianya anak? Yang tua, 3 tahun. Kalau yang bungsu, 2 tahun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.